Alhamdulillah para hadirin sekalian dan juga para pendengar Radimu'ad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala Alhamdulillah kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segenap karunia dan ni'mat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini kembali bersama dalam majlis di pembahasan kitab Bulungul Maram setelah kita melaksanakan sholat islah secara berjamaah sebagaimana biasa kajian ini kita akan bagi ke dalam dua sesi yaitu yang sesi pertama adalah pemaparan materi dan kesempatan kali ini akan diisi oleh Al-Ustaz Abu'a'ufa kemudian setelahnya nanti kita akan membuka sesi tanya jawab dan terkhusus bagi pendengar di rumah bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan SMS kami baiklah ikhwata liman para hadirin dan para pendengar dimanapun anda berada langsung saja kita menyimak kajian kita dan kepada Ustaz alaihi faliatafadzal mashkura wa mahjura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Yaudah Al-Fatihah 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 Tali Buhul keimanan Yang paling kuat Adalah Cinta Karena Allah Dan benci Karena Allah Semoga perkumpulan Kita Didasari Karena Kecintaan Kita Kepada Saudara-saudara Kita Karena Allah Terlebih Kita sekarang ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah Kita lihat di media-media sosial Kita berusaha untuk dipecah belah oleh musuh-musuh Allah SWT Maka sangat sulit untuk bisa mempersatukan kaum muslimin Oleh sebab itu merupakan perkara yang Kenikmatan yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada kita Ketika kita dikumpulkan dalam majlis oleh Allah SWT Tentunya dikumpulkan dengan dasar ketakuan kita kepada Allah SWT Pada kesempatan manung berbahagia ini Saya menggantikan al-ustad Zizian Zainal Mursalin LC Yang kebetulan ada keperluan Beliau harus keluar kota Sehingga beliau mengamanahkan kepada saya Untuk bisa menggantikan kajian beliau Yaitu kajian kitab bulu gul maram Insya Allah kita akan bersama-sama Mengkaji dari kitab tersebut Insya Allah kita akan membahas Bab kafa'ah wal khiyar Ya ini masih dalam pembahasan kitabun nikah Masih dalam bab kitab nikah Bab kafa'ah dan khiyar Kafa'ah artinya sekufu Ya kita bisa artikan sekupu Walaupun nanti ada definisi yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala Wal khiyar serta memilih Mu'allif atau Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala Menyebutkan bab ini Dengan menyertakan beberapa dalil Beberapa dalil yang berkenaan dengan kafa'ah Dengan kufu Dengan keserasian Kemudian juga beliau menyebutkan beberapa dalil Yang berkenaan dengan Al-khiyar Khiyar bukan berarti khiyar dalam masalah buyu Tapi khiyar Ya Bayna zawjaini Khiyar memilih antara dua pasangan suami istri Memilih antara dia tetap terus melanjutkan pernikahan Atau dia harus ya membatalkan pernikahan tersebut Ya karena untuk membatalkan pernikahan ini ada dua istilah dari para ulama Yang pertama namanya tolak Tolak sudah mafum kita ketahui Tolak yang ada rujuknya adalah dua tolak Ada pun yang ketiga tidak ada rujuknya Ada pun yang kedua adalah al-fasak Ini namanya al-fasak Fasak itu sesuatu Yang apabila terjadi itu sudah tidak bisa lagi rujuk Itu namanya fasak dalam pernikahan Ada pun tolak Maka kalau tolak satu dan tolak dua Maka masih bisa rujuk Ada pun fasak Maka sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rujuk Dan disini Mualif ingin menyebutkan Beberapa hadith yang berkenaan dengan masalah-masalah tersebut Tentang masalah apakah Nikahnya harus tetap dilanjutkan apabila terjadi sesuatu yang membuat Membuat dia harus memisahkannya Misalkan seperti apabila Salah seorang Keluarga Keduanya adalah orang kafir Keduanya orang kafir Laki-laki dan perempuannya adalah orang kafir Kemudian salah satunya Masuk Islam Apa yang terjadi Apakah seketika itu Wanita tadi harus difasak Karena sudah tidak ada lagi tolak Atau seperti apa hukumnya Atau misalkan Bagi seseorang Yang ketika dia masih kafir Dia menikahi dua wanita Yang bersaudara sekaligus Ya kemudian dia masuk Islam Apakah nikahnya itu Masih dilanjutkan Dengan kedua Kakak beradik tadi Atau Ya saudara dengan pamat Tantanya Atau harus dibatalkan Atau harus difasak Atau misalkan seseorang yang Ketika belum masuk Islam Dia memiliki istri Lebih dari empat Ya ada gak sekarang Ada ya Ada Atau seseorang yang belum paham Kita katakan Orang yang belum paham Yang belum mengetahui hukum Tentang Apa namanya Batasan Beberapa wanita yang harus dinikahi Ya Apakah ketika dia paham Dia harus melanjutkan dengan Kesekian istrinya Misalkan sepuluh istrinya Atau enam istrinya Atau Harus diapakan Atau ditalak semuanya Kemudian dinikahi baru Atau seperti apa Ini Ya Apa namanya Ini pembahasan yang akan disebutkan oleh Muallif Rohimahullah Wa ta'ala Dan Kafa'ah Kafa'ah Dari segi bahasa adalah Al-mumathalah Al-mumathalah Awil tasawi Awil musawah Mumathalah artinya Sepadan Sepadan Makanya dalam pembahasan Al-Buyuk Ya Disana ada Bab Apa namanya Harta-harta Yang masuk dalam Kategori Atau Apa namanya Riba Ya Seperti Makanan pokok Kemudian Emas Dan seterusnya Itu harus Maslan Bimithlin Ya Sama-sama Ini Al-kafa'ah juga Dari segi bahasa Al-al-mumathalah Walaupun Dari segi bahasa Indonesia Itu sudah kita terjemahkan Ya Kafa'ah ini Sekufu Ya Sekufu Bukan berarti Sekufu Berarti Apa namanya Dari segi parasnya Harus sama-sama Harus seimbang Tidak Ya Ikhwat talimah Nazirullah Huwa yakum jami'an Ada pun dari segi istilah Yang dimaksud dengan Kafa'ah disini adalah Ya Bagaimana Seseorang Atau seorang Laki-laki Terhadap wanita Yang hendak Nidikahi Apakah Ya Dia menggunakan Standar Yang telah Ditetapkan Dalam Syirat Islam Atau Atau tidak Nah Walaupun para ulama Mengatakan Tidak ada Ta'rif Yang Detail Berkenaan Dengan Kafa'ah Karena Kafa'ah ini Bukan merupakan Perkara yang Ijma' Dari para ulama Tapi para ulama Membahasnya Namun Bukan perkara Yang disepakati Oleh sebab itu Para ulama Bersilisih Manakah Yang Ya Yang Apa namanya Tergolong Dalam Kategori Sekufu Apakah Dalam Nasab Juga Harus Sekufu Apakah Dalam Apa namanya Jamal Harus Sekufu Ataukah Ataukah Kedudukan Harus Sekufu Dan Sebagai Setarata Kehidupan Dalam Masyarakat Harus Sekufu Atau Seperti Apa Nah Nanti kita akan Sebutkan Beberapa Pendapat Para ulama Berkenaan Dengan Kafah Dan Manakah Pendapat Yang Roji Berkenaan Dengan Kafah Apakah Kafah Ini Membetul Ada Sekufu Ini Membetul Ada Dalam Syarat Islam Atau Memang Ada Tapi Manakah Yang Lebih Roji Dari Sekufu Karena Terkadang Ini Menjadi Permasalahan Dalam Pernikahan Terutama Para Pemuda Ketika Dia Hendak Meminang Apa Namanya Seorang Wanita Yang Mungkin Dia Pandang Dari Segi Apa Namanya Seterata Kehidupan Di Dalam Masyarakat Dia Lihat Ini Kayaknya Orang Kaya Belum Apa Dia Sudah Mundur Belum Apa Sudah Mundur Belum Aja Istilahnya Ta'arufan Terlebih Dahulu Belum Aja Sudah Sudah Mundur Apakah Hal Tersebut Apa Namanya Perkara Yang Muktabar Dalam Masalah Ini Atau Atau Tidak Berikutnya Kita Akan Baca Satu Persatu Dari Hadith Yang Telah Dituangkan Oleh Muallif Dalam Bab Ini Al-Asian 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 Al-Arab Ba'aduhum Akfau Ba'adhin Wall Mawali Ba'aduhum Akfau Ba'adhin Illa Ha'ikan Aw Hajjama Ruahul Hakim wafi isnadihi rawi rawin lam yusamma wastankarahu abu hatim walau syahidun indal bazzar an muad ibn jabal bisanadin mungkati baik hadith yang pertama kala almuallifurahimahullahu ta'ala anibini umar radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dari ibn umar radiyallahu anhu beliau menuturkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din orang arab yang satu dengan yang lainnya itu sama derajatnya satu kufu wal-mawla ba'duhum akfa'u ba'din dan mantan budak artinya sudah merdeka tapi sebelumnya dia budak namanya maula ya baik maula maula fil-islam atau maula fil-id ya wal-mawla ba'duhum akfa'u ba'din dan mantan budak juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya dengan sesamanya il-la ha'ikan aw-hajjaman kecuali tukang tenun atau penjahit atau ha'jam atau tukang bekam hadith ini diruatkan oleh imam hakim dengan sanat atau dengan sanatnya yang mana di tengah dari sanat tersebut ada riwayat atau ada perawi yang tidak disebutkan namanya majhulul hal dan abu hatim mengatakan bahwasanya hadith ini adalah hadith mungkar namun hadith ini dikatakan oleh mu'alif walahu syahid indal bazar hadith ini memiliki penyokong ya dari imam bazar yang diruatkan oleh mu'ad ibn jabal dengan sanat yang mungkoti ada penyokongnya tapi sanatnya juga mungkoti ya kalau kita belajar musalah hadith disana ada hadith-hadith yang yang apa namanya yang tidak bisa diterima ya diantaranya adalah hadith mungkoti hadith yang terputus dari segi sanatnya ya hadith yang terputus dari segi sanatnya dan dia merupakan hadith yang tidak diterima ya apabila ada hadith mungkoti ya itu merupakan hadith yang maudu hadith yang yang tidak diterima para ulama memperselisihkan tentang kesohihan hadith ini ya memperselisihkan tentang keabsahan hadith ini walaupun kebanyakan para ulama muhadithun mengatakan bahwasannya hadith ini adalah merupakan hadith yang mungkar sebagaimana dikatakan oleh ya abdul bar rahimahullah ta'ala bulan mengatakan hadithun mungkar maudu' hadith ini adalah merupakan hadith yang mungkar yang maudu' artinya hadithnya tidak bisa tidak bisa diterima demikian juga dikatakan oleh imam albani rahimahullah ta'ala ya muhadith kontemporer beliau mengatakan jumlatul qawul anna turukul hadith aksharuha syadidul da'af beliau mengatakan bahwasannya ya jalan-jalan dari hadith ini kebanyakannya adalah sangat lemah sehingga ya para ulama mengatakan hadith ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya kita lihat ya hadithnya al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din kita bisa bayangkan kalau seandainya hadith ini yuhtajubihi hadith ini hadith yang digu apa namanya yang bisa dijadikan hujjah maka berapa banyak dari kalangan wanita yang tidak bisa menikah ya berapa banyak dari kalangan lelaki yang membunjang sampai tua ya karena dia tidak kesampaian niatnya namun walhamdulillah hadith ini dikatakan oleh para ulama adalah hadith yang mungkar hadith yang ya maudu' taib para ulama berselisih tentang apa namanya yang dijadikan sebagai patokan dalam kufu dalam kufu paling tidak ada dua pendapat yang pertama ya di kalangan ulama ada yang mengatakan bahwasannya yang dijadikan patokan dalam sekufu adalah nasab dan agama nasab dan agama ada pun yang lainnya tidak masuk dalam dalam hal tersebut ini pendapat yang pertama walaupun pendapat yang pertama ini juga pendapat yang lemah karena nasab tidak masuk dalam kategori kufu ya nanti sebagaimana akan disebutkan dalam hadith-hadith setelahnya yang juga lebih menguatkan bahwasannya hadith yang pertama ini adalah hadith yang daif ada pun pendapat yang kedua merupakan pendapat Zaid Ibn Ali juga pendapat Malik juga pendapat Umar Ibn Khattab R.A juga pendapat Ibn Mas'ud Ibn Sirin kemudian Umar Ibn Abdul Aziz ya beliau mengatakan atau mereka semua mengatakan yang dijadikan sebagai patokan dalam hal ini adalah agama dengan beberapa dalil yang pertama Allah SWT berfirman Allah SWT berfirman ini dalil yang paling kuat dalil yang pertama Allah SWT berfirman wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal inna akramakum indallahi atkakum sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa wajuh syahidnya disini inna akramakum indallahi atkakum sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa takwa bagian daripada din orang sahabat itu yang jadikan patokan dalam masalah ini adalah agama kemudian berikutnya dari hadis dari Nabi SAW Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau mengatakan an-nasu kulluhum waladu adam manusia seluruhnya adalah anak cucu adam wa-nasu ka-asnanil musht dan manusia seperti gigi-gigi sisir tidak ada yang utama dari satu dengan yang lainnya kecuali dengan ketakwaan ketakwaannya kepada Allah SWT suatu ketika Nabi SAW juga berkhutbah ketika Nabi SAW membuka kota Makkah beliau mengatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladzi Azhaba Ankum Ubayyatan segala buji bagi Allah SWT yang telah menghilangkan atas diri-diri kalian Al-Ubayyah Ubayyah adalah Jahiliyah kesombongan yang ada sifat sombong yang ada di masa jahiliyah mereka saling membanggakan antara suku yang suku yang satu membanggakan di atas suku suku yang lain kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya manusia itu hanya terdiri dari dua bagian yang pertama yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT itulah manusia yang mulia di sisi Allah SWT yang kedua dan orang-orang yang berdosa orang-orang yang berbuat kemaksiatan dia hina di mata Allah SWT kemudian Nabi SAW membaca firman Allah SWT kemudian Nabi SAW menyambung sabdanya man sarrahu an yakuna akraman nas fal yattaqillah Nabi SAW bersabda barang siapa yang menginginkan dirinya menjadi manusia yang paling mulia maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT orang-orang yang menjadi ikhtibar yang menjadi tolak ukur dalam masalah ini adalah ad-din soalnya itu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menuliskan satu bab dalam kitabnya babul kafaa fid din beliau tidak menyebutkan yang lainnya tidak menyebutkan an-nasab tidak menyebutkan al-hasab tidak menyebutkan al-jamal dan seterusnya tapi beliau mengatakan babul kafaa fid din dalam kitab sahih Bukhari bab tentang sekufu dalam agama orang-orang sahabat itu menjadi patokan Allah adalah agamanya dalam hadis lain juga Nabi SAW mengisyaratkan dalam banyak hal seperti hadis yang telah lalu-lalu dibahas hadis yang sangat masyur Nabi SAW bersabda yang ma'asyur yang ma'asyur syabab manis sata'a min kumul ba'a fal ya tazawwaj apa namanya Nabi SAW bersabda tungkahul mar'ah li arba wanita dinikahi karena empat perkara kemudian Nabi SAW menyebutkan satu persatu Maka pilihlah yang memiliki agama maka engkau akan akan selamat yang menjadikan patokan atau yang dijadikan patokan dalam masalah ini adalah kufu dalam masalah agama taib hadis berikutnya Bismillah Qalal muallif rahimahullahu ta'ala u'an Fatimata binti Qaisin radiyallahu anha anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi usamah roha muslim Qalal muallif rahimahullahu ta'ala an Fatimata binti Qais dari Fatimah binti Qais anna an nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya ya ini hadisnya agak panjang cuma Ibn Hajar dalam kitabnya hanya menukil potongan dari hadis itu saja karena syahidnya ada dalam potongan hadis ini nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Qais inkihi usamata ya wahai Fatimah binti Qais menikahlah dengan Usamah bin Zaid menikahlah dengan Usamah bin Zaid fatima binti Qais adalah merupakan wanita dari kalangan Quraish artinya wanita yang memiliki nasab dari ya memiliki apa namanya istilahnya wanita yang berdarah biru karena dari kalangan orang-orang Quraish ya beliau adalah saudaranya Dhaq binti Qais ya yang masyur ya dalam masalah tafsir na'am dan beliau Fatimah binti Qais adalah wanita yang dikenal dengan kecantikannya juga wanita yang dikenal dengan kecerdasannya ya suatu ketika ya beliau memiliki suami yang bernama ya Abi Omar kemudian suaminya ini menceraikan dia Abi Omar ini menceraikan Abu Abu Amr menceraikan Fatimah binti Qais kemudian setelah selesai iddahnya beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam ya beliau meminta saran kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam namun ketika beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam ternyata sebelum beliau datang itu ya tentunya setelah selesai iddah karena beliau diserai oleh suaminya yang pertama ternyata sebelum beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam beliau telah dipinang oleh dua sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam ya telah dipinang kemudian beliau mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam wahai Rasulullah ya telah datang kepadaku dua sahabat sahabatmu dua lelaki yang datang kepadaku untuk menikahiku yang pertama adalah ya Abu Jaham ini lelaki pertama yang datang kepada beliau kemudian lelaki kedua adalah Muawiyah yang datang kepada beliau yang hendak menikahi menikahi beliau kemudian karena beliau bimbang kemudian mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam meminta saran kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam berkata kepada Fatima bin Dqais ya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam mengatakan Amma Abu Jaham Fala yadak asahu an atiqihi Wai Fatima adapun Abu Jaham maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya para ulama ya menafsirkan dua tafsiran dalam potongan hadith ini yang pertama ya tafsirannya adalah bahwasannya beliau adalah orang yang senantiasa bersafar jadi banyak meninggalkan istrinya banyak berpergian sehingga dia banyak ditinggalkan tafsiran yang kedua bahwasannya Abu Jaham ini adalah lelaki yang suka memukul wanita ya artinya ringan tangan wa amma muawiyah adapun muawiyah fasu'luka la malalaha ou la malalahu adapun muawiyah ya yang tadi juga datang kepadamu maka dia adalah lelaki yang fakir yang tidak punya harta kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inkihi usamata bin zaid wabij fatimah menikahlah engkau dengan usamah ibn zaid dalam redaksi hadith ini seakan wanita yang melamar lelaki seakan wanita yang melamar lelaki lelaki karena nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inkihi usamata bin zaid nikahilah seakan dia yang menikahi atau dia yang melamar melamar lelaki namun maksudnya adalah saran dari nabi sallallahu alaihi wasallam menikahlah dengan usamah yang nantinya usamah akan menikahi fatimah ibn zaid bukan berarti dia yang menikah atau yang melamar lelaki bentuknya adalah menyodorkan diri kepada usamah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah lalu diperbolehkan seorang wanita untuk datang kepada lelaki yang dianggap lelaki tersebut lelaki yang salih untuk menikahinya dan bukan perkara yang aib dalam hadis ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan diantara yang pertama adalah bahwasannya jadikan patokan dalam sekufu dalam kufu adalah agama kita lihat fatimah ibn zaid adalah wanita quraish wanita yang berdarah biru kemudian yang berikutnya beliau adalah wanita yang dikenal cantik juga wanita yang dikenal cerdas namun nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menikah dengan siapa usamah bin zaid usamah bin zaid ini adalah mantan budaknya nabi sallallahu alaihi wasallam bapaknya juga budaknya nabi sallallahu alaihi wasallam budak dengan orang yang berdarah biru atau mantan budak dengan orang yang berdarah biru orang-orang itu para olam menyimpulkan bahwasannya yang dijadikan sebagai patokan dalam masalah ini adalah agama sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan wanita tadi atau fatima binti kais untuk menikah dengan usamah yang dari seterata kehidupan dalam masyarakatnya adalah dari kalangan orang-orang biasa kemudian berikutnya dapat kita ambil kesimpulan dari hadith yang mulia ini mulianya akhlak para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka memiliki sebuah permasalahan mereka mengadukannya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ini di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan seperti itulah ya akhlak seorang muslim ketika dia memiliki sebuah permasalahan yang dia tidak bisa memecahkannya maka dia beristisar maka dia meminta saran kepada orang yang paling fakih yang dia dia anggap adalah orang yang paling fakih untuk bisa memberikan saran saran kepadanya nah kemudian yang berikutnya ya ketika menyodorkan diri atau menceritakan perkara-perkara yang mungkin perkara tersebut adalah perkara yang dianggap sesuatu yang tabu namun apabila perlu dijelaskan dalam masalah agama maka hal tersebut bukan merupakan aib ya sebagaimana dilakukan oleh Fatimah binti binti Qais taib kemudian yang berikutnya hadith Abu Hurairah binti Qais ala'anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan nikahkanlah anak-anak keturunanmu dengannya dan abu hindin profesinya adalah seorang tukang bekam hadithnya direwatkan oleh Imam Abu Dawud juga direwatkan oleh Imam Hakim dengan sanat yang bagus khatlimah khatlimah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya bani bayadah siapa ini bani bayadah bani bayadah adalah ya satu kabilah dari anak keturunan khajraj ya dari anak keturunan khajraj dari kalangan ansar kalangan ansar ada dua kabilah yang sangat besar ya aws dan khajraj ya bani bayadah ini dari kalangan ya dari anak keturunan keturunan khajraj kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan angkihu ya nikahilah abu hindin abu hindin wangkihu ilaihi dan nikahkanlah keturunanmu ya disini disebutkan wangkihu ini yang pertama wangkihu artinya zawijuhu bibanatikum wang ankihu abu hindin nikahkanlah anak-anakmu dengan abu hind wangkihu ilaihi dan nikahilah dia wakana hajjam dan profesi ya abu hindin adalah seorang tukang tukang bekam dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwasannya profesi profesi apapun itu bukan menjadi tolak ukur dalam pernikahan karena nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan kepada ya bani bayadah dari kalangan khajraj untuk menikah dengan salah seorang laki-laki yang profesinya ketika di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan profesi yang rendahan profesi tukang bekam ketika itu adalah profesi yang rendahan di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam namun nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap bukan menjadikan sebagai tolak ukur oleh sabitun nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada bani bayadah dari anak keturunan khajraj untuk menikahkan anak keturunannya dengan abu abu hind siapa abu hind abu hindin adalah mantan budak dari fawrah ibn umar al-bayadih yang juga merupakan satu kabilah dengan khajraj walaupun para ulama berselisih tentang nama beliau karena yang digunakan adalah kuniyah abu hind sebagian yang lain mengatakan namanya bukan itu beliau adalah salah seorang tukang bekam di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini juga menguatkan bahwasannya yang dijadikan sebagai patokan dalam pernikahan dalam masalah kufu bukanlah profesi kalau hadis sebelumnya bukanlah nasab kalau hadis yang ini menjelaskan bukan profesi yang menjadi patokan akan tetapi kembali kepada ad-din kembali kepada agama bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz atau Syekh Abdul Aziz bin Bas beliau mengatakan ya beliau mengatakan sudah maklum bahwasannya profesi menjadi tukang bekam kemudian menjadi tukang samak kemudian menjadi ya tukang tenun menjadi tukang pandai besi adalah merupakan apa namanya profesi yang mulia yang kaum muslimin membutuhkan profesi tersebut coba kita bayangkan kalau seandainya tidak ada orang yang memiliki profesi itu karena takut apabila memiliki profesi itu tidak bisa menikah dengan orang yang seteratanya lebih tinggi maka banyak sekali dari perkara-perkara kaum muslimin yang tidak bisa dituntaskan oleh sebab itu Allah menyebutkan dalam ayatnya tadi yang menjadikan patokan adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu subhanahu hadith yang berikutnya berikutnya yang berikutnya Nabi s.a.w. memberikan pilihan kepada barirah atas suaminya ketika barirah dimerdekakan mutafakun alai fi hadith in tawil hadithnya diriwakan oleh manbukhari dan muslim dalam hadith yang sangat panjang sekali wali muslimin anha dan diriwakan oleh man muslim juga melalui jalan a'asyah r.a.w. anha anna zaujah kana abdan ya suami dari barirah ini adalah budak wafiri wayatin anha dalam riwayat lain juga kana hurran suaminya ini merdeka walawalu atbat namun riwayat yang pertama ada riwayat yang lebih lebih kuat wa sahha an ibni abbas indal bukhari ya dan imam bukhari juga meriwayatkan dari jalan ibnu abbas r.a.w. anhu anna hukana abdan ya anna hukana abdan bahwasannya suami dari suami bariroh adalah budak khutalima nazian allahu ya'kum jami'an hadith ini banyak sekali dimuat oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya baik dalam kitab buyu sebagaimana telah berlalu ya sebagaimana telah berlalu dalam masalah buyu ketika nabi sallallahu aleyhi wasallam mengatakan ya kullu syartin leysad fi kitab billah ya setiap syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka syarat tersebut adalah syarat yang yang batil juga dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya karena hadith ini adalah hadith yang sangat panjang sekali ya bahkan disebutkan ya beliau menyimpulkan hadith ini hadith bariroh ya kurang lebih 120 faidah yang beliau sebutkan namun ya muallif ibnu hajar ya dalam bulugul maram ini beliau tidak menuangkan semua hadith yang panjang ini cuma menukilkan potongan hadith tersebut yang berkenaan dengan pembahasan dalam dalam bab ini nah khawatir ma'na zanallahu wa'yakum jami'an para ulama berselisih ya seperti dalam riwayat tadi berselisih tentang suami bariroh apakah suami bariroh adalah seorang sahabiah apakah suami bariroh ini adalah seorang budak atau seorang ya yang merdeka namun sebagaimana disebutkan oleh ya muallif yang juga diriwayatkan oleh membukhari bahwasannya yang lebih kuat ya yang lebih banyak dikuatkan oleh para ulama juga bahwasannya istri atau suami bariroh adalah seorang budak taib hadit ini memiliki asbab al-wurud ya asbab al-wurud sebagaimana kita ketahui bahwasannya bariroh adalah seorang budak suaminya juga ya dari pendapat yang paling kuat adalah budak ya tuannya bariroh ini bernama sufian bernama sufian namun bariroh ini diberikan izin oleh tuannya untuk bisa memerdekakan diri sendiri yang diistilahkan dengan mukhatib ya jadi kalau dalam perbudakan itu kalau si Tuhan mengizinkan untuk bisa membebaskan diri dengan cara mukhatib dengan cara nyicil ya misalkan kamu bisa saya bebaskan dengan syarat kamu harus membayar ya membayar beberapa apa namanya jumlah uang sampai selesai ini namanya mukhatib dan bariroh ini diberikan izin oleh tuannya yang bernama sufian untuk bisa membebaskan dirinya untuk bisa membebaskan dirinya disebutkan dalam kitab bab sebelumnya kitab buyuk beliau disyaratkan dalam setahun itu satu ukiyah dalam setahun kemudian dia datang kepada Aisyah r.a. r.a. karena dia diberikan izin oleh tuannya sehingga datang kepada Aisyah saya minta bantuan kepada anda saya telah diberikan izin oleh tuan saya untuk bisa membebaskan diri saya dengan cara dengan cara menyicilnya sudah diizinkan tolong bantu saya karena memang bariroh ini adalah orang yang sering-sat membantu umul mu'mina Aisyah r.a. namun Aisyah r.a. mensyaratkan saya mau membantu kamu dalam membebaskan dirimu dengan syarat nanti perwaliannya itu kepada saya tidak kepada tuanmu dalam istilah masalah ini ada istilah namanya al-mu'alah al-mu'alah itu adalah hukum yang akan apa namanya yang akan terjadi ketika seseorang membebaskan budak maka budak yang kita bebaskan tadi bisa mewarisi kita ini namanya mu'alah namanya mu'alah dan dia bisa mewarisi kita kita bisa mewarisi dia kalau seandainya dia punya harta ini namanya mu'alah Aisyah mensyaratkan itu boleh saya mau membantu anda tapi nantinya kamu jadi jadi apa namanya mu'alah saya sementara tuannya juga mensyaratkan ya mensyaratkan saya tidak mau kecuali nantinya kamu menjadi mu'alah saya kemudian didengarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda al-wala al-wala liman atak awkam al-mualah adalah bagi siapa yang membebaskan setelah itu mu'alahnya bariroh tadi kepada Aisyah r.a'ala karena beliulah yang membantu membebaskan bariroh dari dari perbudakan dari hadith yang panjang tersebut ada sepotong hadith yang disebutkan oleh mu'alif ini ketika itu ketika Aisyah r.a'ala telah membebaskan bariroh suaminya kan masih budak suaminya masih budak sudah bebas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada bariroh wahai bariroh sekarang saya berikan pilihan kepada anda berkenaan dengan suami anda yang statusnya masih budak yang statusnya masih budak kemudian bariroh memilih untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan cara alfasah dengan cara alfasah oleh sebab itu dari hadith yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwasannya ketika dua pasangan suami istri dalam kondisi budak ketika salah satunya menikah ketika salah satunya dibebaskan sang istri dibebaskan kemudian suami masih dalam posisi budak maka bagi orang yang bagi apa namanya wanita yang dibebaskan tadi diberikan pilihan apakah dia masih tetap harus melanjutkan pernikahan dengan suami yang lama atau dia memfasahnya diperbolehkan kemudian sebaliknya apabila seorang wanita dinikahi dengan laki yang hur laki yang bebas kemudian wanita tersebut ternyata dibebaskan juga ada yang membebaskan ada pilihan apa tidak tidak ada kalau suaminya dalam kondisi bebas kemudian istrinya ini budak kemudian dibebaskan maka tidak ada pilihan yang ada pilihan adalah apabila keduanya dalam kondisi budak kemudian si istri dibebaskan maka si istri diberikan pilihan untuk tetap melanjutkan pernikahan dengan istri yang pertama suami yang pertama atau atau difasah bukan tolak namanya difasah diputuskan dibatalkan dipatalkan pernikahannya ini berkenaan dengan hadith yang kelima dari bab ini dari hadith yang mulia ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan yang pertama dalil ala subut il khiyar lil'amah ba'da itqihah idakana zawjuh abdan ya hadith ini merupakan dalil ya bolehnya atau berhaknya memilih bagi seorang budak wanita karena dalam apa namanya bab fikih itu kalau budak wanita namanya amah bukan abdah kalau budak wanita namanya amatun makanya biasa ada apa namanya amatullah namanya budak Allah amatun kalau laki-laki namanya abdun bukan am karena karena tak merbutuhnya tapi kalau laki-laki namanya abdun kalau wanita adalah amatun nam bolehnya memilih bagi wanita apabila dia dibebaskan atau wanita budak apabila dia dibebaskan dan suaminya adalah dalam kondisi masih masih menjadi budak apabila dia berkendak maka dia tetap melanjutkan pernikahan bersama suaminya yang masih budak atau dia menceraikan menceraikannya kemudian yang berikutnya ini yang saya sebutkan tadi bahwasannya budak wanita apabila dimerdekakan sementara suaminya adalah memang bukan budak atau suaminya adalah merdeka maka tidak boleh memilih maka masih tetap menjadi suaminya kemudian yang berikutnya apabila wanita yang dibebaskan tadi sudah memilih untuk cerai untuk pisah sudah memilih untuk pisah maka tidak ada pilihan bagi lelaki untuk rujuk tidak ada istilah rujuk kalau sudah memilih untuk pisah selama wanita tadi belum dijimai oleh suami yang kedua ada pun apabila belum maka sebagian ulama mengatakan boleh untuk kembali apabila belum didukul istilahnya kalau belum dijimai kemudian yang berikutnya jumhur mengatakan hadith ini merupakan dalil bahwasannya menjual budak bukan berarti bisa menjadi perceraian diantara dia dan suaminya misalkan kita punya budak dua suami istri terus kita ingin jual satu suaminya maka bukan berarti ini sudah talak tetap hubungan suami istri masih ada walaupun budak kita sudah dijual satunya bukan menjadi talak kemudian hadith yang berikutnya bismillah hadith yang berikutnya dari bapaknya beliau menuturkan kultu saya berkata saya masuk Islam sementara di bawahku artinya istri-istriku adalah dua kakak beradik dua wanita yang kakak beradik kemudian Rasulullah mengatakan talik ayatahuma syita ceraikan salah satunya ceraikan salah satunya sesuai dengan kehendakmu hadithnya dirudukkan Imam Ahmad serta Imam yang empat kecuali An-Nasai juga disohikan oleh Ibn Hibban serta Darokutni dan juga Bayhaki namun Imam Bukhari mengatakan bahwasannya hadith ini memiliki cacat atau memiliki ilah hadith ini juga mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwasannya apabila seseorang masuk Islam dan dia memiliki dua istri yang mana istrinya adalah kakak beradik atau istrinya adalah wanita tersebut memiliki tante tantenya juga dinikahi sama dia maka diperintahkan untuk diceraikan salah satunya sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadith yang lain la yajma' bainal mar'ati wa ammatihah wa bainal mar'ati wa khalatihah Nabi SAW bersabda tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan tantenya artinya dua-duanya kita nikahi dua-duanya kita nikahi tidak diperbolehkan wa bainal mar'ati wa khalatihah ammah itu adalah tante dari sisi bapak dari arah bapak kalau khalat tante dari dari arah ibu tidak diperbolehkan keduanya kemudian yang berikutnya juga dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya akad yang terjadi sebelum dia masuk islam ini tidak batal akad apapun ini tidak tidak batal walaupun dia dalam kondisi kafir ketika itu karena nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada sahabat tadi ya kepada sahabat tadi untuk mengulangi akadnya tapi hanya memerintahkan untuk ceraikan satu saja ya nantinya juga di hadith yang berikutnya lebih jelas lagi ya hadith apa namanya gailan yang sangat masyur salah seorang sahabat yang memiliki sepuluh istri kemudian dia masuk islam semuanya masuk islam istri-istirinya dan nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mencerikannya demikian juga adalah hadith yang yang apa namanya yang ketujuh ini jadi kalau kita memiliki apa namanya istri atau ketika seseorang masuk islam dan apa namanya istrinya kakak beradik maka diperintahkan untuk diceraikan salah satunya dan akat yang dahulu itu tidak batal tetap 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 sah tidak perlu mendahului akat misalkan sekarang misalkan ada orang nasrani masuk islam ada istrinya dia tidak perlu untuk mengulangi akat nikahnya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya diulangi akatnya ini tidak perlu sebagaimana terjadi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam berapa banyak dari sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya musyrik kemudian masuk ke dalam agama islam dan tidak ada riwayat menyebutkan beliau memerintahkan para sahabat untuk mengulangi akat pernikahan akat pernikahan mereka 6 kemudian hadith yang terakhir yang mungkin kita bahas yang ke-8 ke-8 hadith yang terakhir yang kita bahas di kesempatan malam hari ini Gailan Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kepadanya An yatakhayyar Minhunna arba Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kepada Gailan Ibn Salamah Untuk memilih Dari 10 istri itu Untuk memilih 4 Di antara 10 istrinya Hadisnya riwayat Imam Ahmad Dan Tirmidi Dan juga disohikan oleh Ibn Ibn Hibban Juga disohikan oleh Imam Hakim Namun Imam Bukhari mengatakan Hadis ini ada ilahnya Ada penyakitnya juga Abu Zura'ah Serta Abu Hatim Juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari Hadis ini lebih menguatkan Dari hadis yang sebelumnya Apabila seseorang memiliki Istri lebih dari Apa yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam Maka diperintahkan untuk Fasah Bukan talak ya Diperintahkan untuk Fasah Dan akad yang dahulu Tidak perlu Tidak perlu Untuk diperbaharui lagi Kemudian yang berikutnya Yang diperintahkan dalam Islam Atau yang diperbolehkan Untuk kita nikahi Hanya 4 Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Rafiullah Karena mereka mengatakan Juga mengambil dalil dari Al-Quran Mereka mengatakan 9 Boleh Kenapa dari masna Masna 2 Tambah 3 5 Tambah 4 Berarti 9 Ini pendapat yang Yang batil Yang batil Kalau lah Hal tersebut Merupakan perkara yang diperbolehkan Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak akan pernah Memerintahkan kepada Ghailan Ibn Salamah Untuk menceraikan Ya Apa namanya 6 istrinya Tidak memerintahkan Untuk Apa namanya Memenceraikannya Adapun Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang lebih dari 4 Maka ini adalah Merupakan kekhususan Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Alihi Wasallam Yang tidak berlaku Kepada Kepada Yang lainnya Inilah hadith yang terakhir Yang kita bahas Di kesempatan Merupakan bahagia ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan taufiqnya Kepada kita sekalian Sehingga Kita dapat mengamalkan Dari ilmu-ilmu Yang telah kita Pelajari Allah Ta'ala Alam Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alami Jazakallah Khairan Wa Barakallahu Fikhum Kita ucapkan Kepada Ustaz Abu Aufah Yang telah memberikan Kajian di kesempatan Malam hari ini Dalam pembahasan Lanjutan dari Kitabun Nikah Bab baru Yaitu Bab Al-Khiyar Dan selanjutnya Kita akan persilahkan Untuk sesi tanya-jawab Karena waktu yang membatasi Kita ambil satu penanya Dari Para hadirin Yang berada di masjid Ada Di sana Belakang Terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang menjadi pertanyaan saya, tadi disampaikan bahwa ada salah seorang sahabat bersama istrinya ketika masih jahiliyah, 10 orang masuk Islam secara bersama-sama, 10 orang. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencerai istrinya yang 6 orang dan memilih 4 orang dari 10 orang itu. Pertanyaan saya Ustaz mungkin tidak berkaitan tentang ini, hanya mohon nasihatnya. Jika memang di masa dahulu saja begitu banyak, begitu semangat orang-orang untuk kemudian memperdulikan akhwat dalam artian berpoligami, bagaimana dengan masa sekarang yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa kelak di zaman akhir itu ada 60 orang wanita membersamai 1 orang pria. Ini mohon nasihatnya Ustaz. Jizakumullahu khairan. Mal mas'ulu anha bi'alam minasail hadihin nasihat. Kayaknya yang bertanya lebih berhak memberikan nasihat ini. Tapi mungkin bisa diminta nasihatnya kepada yang lebih berhak untuk memberikan nasihat dalam masalah ini. Karena ya perkaranya bukan perkara yang ringan dalam masalah ini ya. Terutama bagi para pengantin-pengantin baru atau yang belum lama nikah ini sangat tabu sekali. Kalau yang sudah tua mungkin semangatnya juga beda ya. Tapi kalau yang baru nikah ini bisa menjadi masalah nantinya kalau banyak dibahas di keluarga. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang man awla biljawab hadir masalah. InsyaAllah. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakullahu khairan. Ya satu pertanyaan terakhir. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa yang dimaksud dengan sukupu disini adalah agamanya. Yang perlu ada penjelasan disini batasan spesifik dari agama ini. Antara seorang ikhwah dan akhwat. Apakah hafalannya? Harus sama hafalannya? Kalau mungkin ikhwannya baru juz 30? Apakah mungkin tidak layak dia menikah dengan akhwat yang mungkin hafalnya sudah sampai 3 juz atau berapa juz? Mohon penjelasannya mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berkenaan dengan kufu. Maka yang dijadikan patokan adalah agamanya. Maka dilihat dari ya seseorang itu bisa dilihat dari apa namanya perilakunya. Kalau seandainya jadikan patokan adalah hafalannya. Maka berapa banyak ikhwah yang tidak bisa menikah. Karena belum hafal surat al-fatih apa namanya juz 30 pun kadang belum hafal. Walhamdulillah bukan itu ya menjadikan patokan. Akan tetapi apabila agamanya sudah baik. Artinya betul-betul menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Perintah Allah dijaga. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam dijaga. Maka ini menjadi tolak ukur apa namanya seseorang baik dari segi-segi agamanya. Sekalipun dia tidak memiliki hafalan. Oleh sebab itu para ulama usul mengatakan hafal Quran itu bukan merupakan syarat menjadi mujtahid. Bukan syarat. Bukan syarat. Walaupun afdal menjadi apa namanya ketika mujtahid tersebut adalah orang yang hafal. Mujtahid orang yang menyimpulkan sebuah hukum. Mereka mengatakan bukan syarat. Seorang menjadi mujtahid adalah seorang yang hafal Quran. Tapi syaratnya adalah dia faham dengan kandungan Al-Quran dan hadit-hadit. Walaupun dia tidak hafal. Lalu bagaimana dengan nikah. Bukan syarat banyak hafalannya. Banyak sekali orang yang hafal Quran atau banyak yang hafalannya banyak. Tapi tidak menggambarkan dia itu seorang yang memiliki hafalan. Tidak menggambarkan dia itu adalah orang yang ada di dalam tubuhnya adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya Nabi SAW mengatakan, Apabila telah datang kepada kamu, seseorang lelaki yang telah engkau ridhoi dari segi agamanya. Tidak ditanya dari segi hafalannya. Tapi dari segi agamanya telah engkau ridhoi. Walaupun juga mencakup di dalamnya hafalan. Namun bukan merupakan tolak ukur. Karena banyak orang yang hafal tapi tidak tahu apa yang dia hafal. Atau bahkan sangat bertolak belakang dari apa yang dihafal. Ida ja'akum antardau nadinahu. Apabila telah datang kepada engkau. Dari orang yang telah engkau ridhoi. Dari segi agamanya. Maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, maka akan terjadi keresuakan yang sangat besar. Tapi jangan menjadikan dalil ini ya. Terkadang jadikan dalil bagi para jomblo. Jombloan dan jomblo wati. Jadikan dalil ya. Kenapa anda menolak saya padahal saya sudah menjadi ikhwah ini. Berdalil dengan dalil ini. Ya tidak seperti itu. Nah. Wallahu ta'ala a'lan disohab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.